Halo teman-teman, kembali lagi di seri Citampi Story ini Sebelumnya, aku ini udah melanjutkan secara offline Citampi Stories ini Dan kalian bisa melihat perubahannya Aku menunjukin beberapa perubahan yang aku selama aku memaini game ini Biar kalian, kalau aku bikin video, kalian gak kelamaan, gak bosan, gak jenus sama series kali ini Oke, kita masuk aja Nah, disini aku udah ngejalanin, mainin game ini sampai ke minggu kesenggilan Dan sekarang hari Kamis Disini juga aku menunjukin Aku udah beli Aku udah nyoba nanem Disini Dan udah beli Alat penyiramannya gitu teman-teman Jadi kita bisa nanem-nanem lagi Kalau kita mau Uang kita juga disini udah banyak Udah 2070 Dan aku bakal nunjukin disini ya Skill-skill ku Disini skill aku Udah Buat komunikasi udah max Kecerdasan udah max Tapi fisik sama keberuntungan belum sih Nanti deh aku tingkatin lagi ya Di kali ini aku mau Mereketin diri aja sih dulu sama Pak Tatang Soalnya aku belum mendapatkan pancingan Seperti yang kalian tau Disini Eh Ada dong Ada pancingan Duh aku lupa Ya Allah Alatku udah dapet pancingan Karena udah dekat banget sama Pak Tatang Dan aku juga udah punya Sarung tangan Buat Nyari-nyari sampah Dan sampah itu juga bisa dijual teman-teman Jadi lumayan banget Selain bekerja kita juga bisa mendapatkan pasukan Masukan uang dari memulung sampah Dan setiap kita memulung sampah Skill keberuntungan kita itu terus menambah teman-teman Oh iya satu lagi Aku udah beli beberapa baju Dan baju ini itu bisa Memilih pekerjaan gitu Dan setiap pekerjaan itu bisa Memiliki Gaji yang berbeda Disini aku Punya baju flanel Jasa bu-abu Baju rompi Aku Sekarang seringnya Jadi seorang guru Jadi aku Pakai jasa bu-abu Disini juga Di lemari kita Kalian lihat Ada banyak banget Barang-barang yang aku dapetin Saat Bermain ini game citampi Oke Tampau berlama-lama lagi Aku bakal nunjukin yang lain Oke Sambil nunjukin Kita main juga ya Disini juga Aku udah beli Sepeda Biar cepat Lagi ya Jalanya Kan kalau jalan kaki Lihat Lama banget Ini Kalau pakai sepeda Kecepatannya Nambah 50% Dan disini kan Ada yang Berkilau-berkilau gitu ya Kita bisa Kalau kita Ketik Tab Layarnya Kita mendapatkan Barang Itu-itu Sampah Dan kita memulung sapu Hai Pak RT Lagi ya Lagi mulung pak Mumpung pagi-pagi By the way Aku belum dulu kerja Karena Pekerjaan sebagai seorang guru itu Dimulai jam 7 pagi Jadi sekarang Aku Mau Nyoba Bulung-bulung dulu Dan Berbicara Kepada warga sekitar Disini juga Kita bisa membantu Orang-orang sekitar Warga Warga Citampi Disini Dan Lihat Hati aku Sama Patatang Udah 2 dong Nah Disini Kalau kita Mau Menjual Hasil Mulungan Kita Kita bisa Tap aja Toko Patatang Dan Pencet jual Ini Sapu Harganya 10 Lumayan Banget Kan Jadi Bertambah deh Uang kita Dan Kalau kalian tahu Dulunya tuh Aku Menjadi seorang Tukang asongan Atau Menjadi Seorang Penjaga sekolah Dan Gajinya itu Kecil banget 10 doang Ini juga Tukang asongan Juga 10 Tetapi Ya guys Sekarang Gaji aku Bertambah besar Sebagai Seorang guru Dan Gajinya itu 70 Seorang guru Disini juga Harus memiliki Skill Dan aku Udah Punya Skill Skillnya Jadi aku Bisa Selain punya Skill Juga Kita harus Punya Pengalaman Dan juga Pakaian Yang sesuai Sesuai Dengan Pekerjaan Kita Jadi ya Gitu deh Sekarang Waktunya Kerja Kita kerja Dulu ya Teman-teman Udah itu Aku mau Dekitin Beberapa Gadis Di desa Citambi Lihat Uang kita Bertambah Ini cepat Banget Dan Semakin Cepat Kita Mengumpulkan Uang Semakin Cepat Kita Melunasi Hutang Hutang Orang tua Kita Hati Aku Sama Patio Juga Udah Dua Dan Ada lagi Satu yang Aku Mau Sampaiin Ke Kalian Itu Di Peta Ini Kita Bisa Melihat Orang-orang Lokasi Orang-orang Maksudnya Disini Juga Kita Bisa Melihat Lokasi Orang-orang Ini Misalnya Nabila Resyaliani Berada Di Toko Sepeda Gowes Isma Di Indomarket Sara Di Omega Mart Dan Windy Di Jimbal Fitness Kalau Kalian Sadar Hubungan Aku Itu Udah Satu Semua Hatinya Sama Orang-orang Des Eh Bukan Orang-orang Gadis-gadis Cita Mpi Disini Kecuali Tasya Dan Ini Aku Belum Ketemu Ini Siapa Kalau Kalian Tahu Ini Siapa Kalian Bisa Beritahu Aku Beritahu Aku Itu Siapa Ya Kita Berkeliling Ke area Dua Dulu Teman-teman Besok Kita Membeli Beberapa Hadiah Untuk Gadis-gadis Di Desa Citampi Ini Eh Besok Tutup Nggak Ya Wih Sudah Satu Hati Nih Sama Nebocil Bentar Ya Besok Tutup Nggak Ya Aku Lihat Kalender Dulu Eh Nggak Besok Jumat Kirain Aku Besok Sabtu Kita Eh Sudah Dekat Sama Bocil Bocil Nah Oh Iya Ada Satu lagi Yang Aku Lupa Sampaikan Disini Kan Tadinya Inventory Kita Cuma Ada Lima Sekarang Sudah Tambah Banyak Banyak Itu Gak Bisa Oh Iya Udah Bertambah Banyak Itu Tapi Tidak Tau Kok Bisa Dipindah In Pokoknya Udah Bertambah Banyak Udah Menjadi 15 Oke Kita Ke Indomarket Dulu Untuk Menyiap Isma Halo Isma Ini Juga Ada Pok Lela Halo Pok Lela Dan Sekarang Aku Mau Nyapa Teh Imas Juga Dokter Siapa Lupa Lagi Oh Ini Ada Pulungan Nih Ya Colek Teh Imas Teh Juga Dokter Dimas Nanti Juga Nanti Kita Nge Gym Juga Disini Juga Ada Rumah Ada Kosan Aku Gak Berniat Buat Nge Kos Disini Karena Itu Memakan Biaya Daripada Aku Nge Kos Mending Uangnya Dikasihin Dijadiin Hadiah Oh Iya Teman Teman Aku Lupa Aku Juga Mau Beli Pot Jadi Pot Itu Ada Ukuran Yang Besar Dan Ukuran Yang Kecil Poli Bag Maksudnya Bukan Pot Aku Yang Kecil Soalnya Udah Banyak Bibit Yang Aku Simpen Di Lemari Tadi Dan Aku Belum Tanem Tanem Teman Teman Disini Juga Ada Kemampuan Nih Kita Sudah Punya Kemampuan Penyiraman Tanaman Ini Peralatan Kotak Peralatan Gak Tau Kita Belum Bisa Beli Oh Iya Hutang Itu Setiap Minggunya Itu Nambah Gitu Sekarang Hutang Minggu Sekarang 850 Dan Uang Kita Sudah Lebih Dari Kata Cukup Untuk Melunasi Hutang Tersebut Kita Ke Goes Dulu Nyapa Si Siapa Si Nabila Hai Nabila Kita Keluar Lagi Ini Banyak Banyak Ibu Hai Hai Ibu Siapa Si Namanya Eh Kenapa Ini Bututi Oh Iya Teman Teman Kita Kalau Misalnya Kalian Mau Main Ini Dan Misalnya Kalian Mau Dekat Sama Lata Tang Kalian Tinggal Beliin Aja Itu Stick Bukan Stick PS Tapi Stick Makanan Wih Ada Event Sama Teman Sama Adik Adik Kecil Hei Kalian Kenapa Halo Kak Riki Kami Mau Belanja Keperluan Prakarya Tapi Minggu Tara Diam Mulu Mau Bantuin Kita Enggak Kak Ayo Aja Yeay Dan Aku Membantu Mereka Memberi Keperluan Prakarya Akhirnya Beris Juga Ya Makasih Ya Kak Riki Makasih Kak Riki Sama Sama Adik Adik Semoga Sukses Buat Mengerti Prakarya Oke Makasih Kak Wih Ada Ustaz Didi Tahu Ustaz Didi Kita Sapa Dulu Agar Pertemanan Kita Menambah Dan Malam Pun Tiba Oke Kita Mengut Mengut Aja Karena Mengut Itu Mendapatkan Uang Yang Cukup Lumayan Eh Ada Bunur Oh iya Teman-teman Bunur Ini Istrinya Pak RT Teman-teman Ada Sampah Ye Ada Oke Kosan Aku Ayo Kita Jual-jualin Dulu Hasil Mulung Suka Dan Aku Gak Mau Buah 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 Karena Itu Lumayan Banget Buat Ningkatin Skill 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 Buat Olahraga Skill Kebugaran Aku Juga Mau Nanem Nanti Nanti Kita Coba Buat Mancing Ya Teman-teman Buat Kalian Yang Penasaran Gimana Cara Mancing Ya Lupa Eh Kita Jual Polybag Eh Kejual Ya Masa Harus Beli Lagi Sih Kejual Cereng Banget Aku Simpan Nanti Dua Kita Simpan Ya Allah Kita Ketolong Ketoko Bangunin Lagi Padahal Balong Aja Dulu Pagi Hari Itu Cocok Banget Buat Halo Pak Tata Baik Baik Pak Mau Jual Dulu Bisa Balikin Lagi Polybag Nggak Pak Soalnya Aku Lutuh Banget Buat Nganem Pak Yaudah Eh Ada Event Lagi Windy Yaudah Kalau Kamu Mau Jajan Dung Aku Mau Joking Lagi Oke Dadah Dadah Apa Naik Harganya Iya Neng Padahal Kemarin Nggak Segini Ya Maklum Harga Bahan Bahan Pada Naik Kita Mah Nyesuaiin Aja Ya Una Deh Bungku Satu Aja Ya Siap Neng Eh Ada Ricky Eh Iya Hehehe Pasti Tadi Dengar Ya Kenceng Banget Aku Ngomong Ya Sih Aduh Pasti Kamu Ngira Aku Ini Orang Pelit Nggak Aku Syukur Kalau Begitu Iya Soalnya Biasa Sih Kalau Itu Aku Juga Kesel Sebel Kalau Lihat Harga Naik Iya Sebenarnya Aku Akunya Yang Harus Berhemat Juga Emang Benar Sih Kita Harus Pintar Pintar Menghemat Soalnya Harus Membantu Keuangan Orang Tua Juga Sama Nih Nabila Hebat Kamu Iya Dong Yaudah Aku Mau Kesana Lagi Iya Dadah Karena Aku Makan Disini Karena Aku Bawa Ke Rumah Bantu Apa Bu Ikan Betuk Nggak Kalau Misalnya Mulung Aku Sih Iya Iya Aku Mau Ke Toko Bang Eh Lumpur Bukannya Jam Tujuh Kita Nombor Lumpur Padahal Aku Lihatnya Jam Tujuh Langsung Perce Tapi Ternyata Toko Bang Bukannya Jam Tujuh Udah Dua Tujuh Bukannya Tujuh Ku Tujuh Makan Aphmau Ketujuh Beli Poly70 Ke Baru Agah Rawas Kalau Kejuali Lagi Kita theoretically area satu lagi untuk menjual rongsokan terus bekerja sampai energi kita ke 20 kenapa ke 20 biar nyisa buat nanam soalnya nanam juga butuh energi teman-teman kita jual awas ke dia lagi ya oke kita bekerja oke udah 20 eh patio patio eh bah sen ke gudang PRT buat oh selain itu aku besok mau itu aja deh eh emang mancing juga buat kalian yang penasaran cara mancingnya ini juga polybag kecil jadi benih dan siapa adanya jadi kita gak tahu apa yang kita tanam kecuali udah matang besok kita mau beli eh ada event lagi balik lagi main 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 lagi ngapain mereka wah lagi senam ya oh senam ya kak tugas dari sekolah nih nanti ada lombanya gila emang sih aku juga pernah ikutan lomba senam pas waktu aku masih kelas 6 SD dan itu seru sih seru parah kayak dan aku juga menang loh tapi bukan serta wupaten sih serta cermat lupa deh seru pokoknya aku juara ke satu deh ikutan yukaliki ayo aja ikutan yukal biar sehat ayo dong yuk Sally yang pimpin ya asik hore yeay 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 wah aku capek nih kita ke rumahku yuk kita bikin es sirup yuk yeay buat kak Riki ini Sally punya jus nih eee Sally makasih makasih ya udah neminin kita senang sama-sama dadah kak Riki dadah oke kita dikasih sirup baik banget emang tuh anak-anak SD gak kayak bocil-bocil sekarang nyembelin eh iya kita nyoba pancingannya sekali dulu ya buat kalian yang penasaran nah kalau misalnya gerak kayak gini pancingan kita kita tinggal pencet tarik aduh pencet nih oke dan kita tinggal gerakin gerakin hp kita sampai ke itu ijo ya ijo barnya ke ijo bukan keberuntungan kita nambah ternyata teman-teman ada info lagi gak gak ada oke apa PRT ngobrol bantu apa oh sapu waduh saya tiba-tiba perlu sapu buat keadaan darurat nih kamu tau saya harus cari gimana ya buat saya buat aku aja gitu ya nanti saya kayak ini wih dapet radio nih udah sampai lagi nih kita tunggu radio lagi dia basen kalau dapet radio berdua gini seneng loh soalnya aku pernah ngasih ke basen ya radio dan dia seneng banget kegirangan banget itu mencolokan kita dapet jarum ini apa aduh sepatu kulit kita mulung nulis wih dapet cangkir terus saya ke area satu dan kita langsung tidur aja teman-teman karena udah malam by the way teman-teman kalau misalnya kita mau nanam padi itu eh ada sapu ada nanam padi itu nanam bibit maksudnya nanam padi nanam bibit yang kita tanam di belakang udang peyat ini kita setiap harinya harus menyiram dan mencabut rumput-rumput kita serahin nanam bibit aku mau lihat pak RT lagi dimana kita telepon aja soleh abidium apa soleh tentu aku sedang di area 4 kesini aja kalau kamu mau oke pas soleh kok ini ternyata kita ketika kita nyiram dan mencabut tanamannya kalau kita mencabut rumput lihat dan juga menghabiskan waktu ini mumpung ada gadis-gadis aku mau beli sepatu dan bunga sepatu untuk windy astaga ini ini beneran bukan mimpi makasih banyak ya ricky aku gak akan lupa ini iya baper kok ini favorit kok kamu tahu sih makasih banyak ya ricky pas soleh di area 4 kita ke area 3 dulu seharusnya kita langsung beli tapi karena pas soleh memesan ini memesan dun sapu maksudnya jadi aku ya terpaksa ke area apa aja bukan terpaksisi lumayan juga hadiannya wik biasanya ada ustad tidik halo pak ustad by the way pak ustad tidik anaknya isma kita sapa mereka semua kita kriak 4 kita cari pas soleh malah pas soleh eh kamu lihat temen saya enggak dia nungguan ini dari tadi pak langsung melepon temennya di hp wih dapat melon dan kupon ombran lagi ngapain disini ya lagi nyerahin sapu lah bapak udah tau nanya kita langsung aja pakai nyerahin ada sampah lagi dapetnya kalem kita langsung pas kayak ojek online aja ke warung patatang biar gak lama oke akhirnya kita sampai dan langsung bekerja ada sampah di atas juga apaan nanti aku pulungin pulungin dulu kita mes kalau kalian tahu pekerjaan apa yang membuat menghagakan banyak uang di ini game kalian kasih tau aku aku ya basen basen komo jual jual ini lagi bisa ya udah besok aja nih oleh raga besok gimana gak ya gym bukan gym besok tutup masih gadis-gadis cita mimpi tadi aku beli kosmetik ya padahal aku ngasih dihadiah nanti buat besok simpan dan tidur oke apakah kita sudah lunas potangnya apakah sudah lunas hai pak PRT mulai lagi sampahnya agar sultan seperti eh nabilah mau bantu apa oh jam weker santri aja nabilah nih hadiah ini buat ini terlalu senang harusnya kasih ke Isma aja terjem weker masa aku enggak ada-ada nih kita semperin nabilah nabilah b2 aku ini sengaja mempulih barang-barang bulu-bulu yang bagus ini karena Emang suka ada apa quest-quest tambahan gitu ah ini persis yang adikku perlu dia pasti senang banget ngasih banyak ya kamu udah bikin hari ini menyanganankan buat aku dan adikku hai 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 bisa ngasih lagi-lagi habis Oke kita cari sarah dimana area tiga aku sarah adikku buat ngasih kosmetik soalnya aku aku tahu dia itu suka banget sama kosmetik hai 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 beranggi ini kayak dia sarah sama Isma sama kita sarah ini spesial banget aku akan mengingat ini selamanya makasih banyak ya Ricky ini sama-sama coba seterah deh oke sama-sama seterah tadi aku lolos buat kalau tahu ini dia suka sama aku kasih air sama merah kita kerja lagi teman-teman udah kerja mau ngapain lagi ya hmm jalan-jalan ke area lima deh aku mau mancing nah aku akan memancing kalau Pak Tio aku akan memancing ikan oke oke put dapet ikan karena biasanya kalau kita mancing ini bisa juga gak dapet ikan ya teman-teman ikan ikan pari udah yaudah aku ganti tempat dah ikan pari mulu bosan terus solokan kita ini ada hadiah gitu dan kita itu harus kayak kalau mau hadiahnya harus keijauin dulu karena hadiahnya juga membutuhkan waktu lama buat kelingkaran hijau nih dapat dapet benih kita udah nanak aduh miram tadi pagi ini udah ini aku bakal ngecek tanaman deh oke eh dapat ini yaudah deh aku mau ngecek tanaman ke rumah eh bah sen kita ke gudang 4RT alias tempat tinggal kita walaupun butut kita harus tetap kita harus tetap melunakannya secara bijak tuh kan belu kita tidur aja deh besok cabut kelingkutnya ini deh kita tidur aja deh semoga hutangnya sudah lulus karena setau aku cuma 10 minggu apakah benar oh mau munus sampai berapa minggu sih sumpah dah oke tidak apa-apa hari ini aku mau mencintai bawalah rata aja deh ke gym gym bukannya jam berapa gak tau dapat wajar dapat aku dapat gaku hai dogi hai mbak sen hai windi sambil kita bekerja terus sambil juga kita mendekati warga sekitar kita jual semua dulu kita beli wih ada parfum kesukaan saya menu parfum isma isma kalau gak salah yah beli buat isma bunika itu buat anak-anak bukan sih beli parfum bunika buat anak-anak parfum aja dulu deh buat isma hmm kita ke gym kita gak bakal keluar pagi karena kecerdasan kita sudah maksimal halo bunur halo pak ustad didik ada apa yang dimana ikan kemana gak bisa ya pak pak ustad aku mancing dulu aja disini aku belum nyoba soalnya kemanku di empang ayo dong oke aku gak belajar dulu cepet oke mantap ikan sini ikan ikan semuanya semoga dapatkan pemadah karena buat pan ustad ini ikan wih dapet ternyata dapet juga ya coba lagi sekali lagi aja ya teman-teman sabar teman-teman dapetnya motoboy sangat tidak berguna belum buka buka jam 8 aku cari isma isma di indomarket indomarket kalau gak salah di 5 omega mart ke omega mart dulu hei sara indomarket indomarket oke sebentar lagi kita tunggu kita tunggu sabar teman-teman sabar sabar teman-teman sabar oke sebentar lagi oke mari kita ke gym biasanya disini ada win oke ada alam 3 untuk olah by the way untuk olah hal itu waktu butuh uang 40 waktu yang diperlukan juga sama energi energi yang diperlukan 40 ini yaudah deh aku kalau anaknya lagi aku nyari Isma Isma dimana ya kita Isma Isma ini udah aku ke area satu dulu area area 2 hai nabila batu apa ayo aja sih kan udah kemarin kamu minta masa minta lagi ya udah nih dapet caki kemulung kita mulung hai 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 isma pagi-pagi nih nih eh kok kok kamu tahu siri kini spesial sekali saya enggak tahu mau bilang apa lagi bilang sama-sama ayah bilang makasih aja pun cukup masuknya udah ini udah segini aja ya temen-temen video kali ini enggak kerasa banget cepet banget itu aku enjoy banget mainin ini game semoga kalian juga enjoy dengan menonton video-video aku dan iya sudah segini dulu ya by the way aku ngosep dulu dan hai doi nanti aku lanjutin sendiri off kamera semoga dan aku cari tahu di Google berapa lama sih buat ngelunasin hutang orang tua kita Hai kaya hai 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 sampai jumpa di video berikutnya dadah hehehe